Intro Ya saudara kembali di Sampai Indonesia pagi Kita masih ngobrol-ngobrol bareng dengan Bang Andrea Sugoparera Politisi kawakan PDIP Atau politisi senior, tadi kata Gus Diazil Kemudian ada Gus Diazil Ulfawait Wakil Ketua Umum PKB dan juga Pak Ahmad Fatul Bari, Wasekjen DPP PKS Saya langsung ke Pak Bang Andre Bang Andre jadi kalau sejauh ini Secara prinsip koalisi Atau kerjasama Di PDIP sendiri Yang dinaungi PDIP ini tetap Welcome Kepada siapapun yang ingin Bekerjasama gitu ya Ya selama ini kan Komunikasi itu tetap Dilakukan gitu dan Ya beberapa kali kan kita Lihat bahwa bagaimana Mbak Puan diutus untuk berkomunikasi Dengan Ya calon presiden Atau dengan partai-partai Calon wakil presiden Atau dengan partai-partai Yang selama ini Ini juga kita melakukan komunikasi Intensif satu-satu sebelah ini Sehingga memang komunikasi ini penting Untuk membangun itu tadi yang saya sampaikan Bahwa trust Membangun kembali Kalau misalnya ada Ya mungkin pertanyaan diantara Saling diantara teman-teman ini kan Dengan komunikasi itu untuk membangun kembali trust Membangun kembali percayaan Antara kawan gitu Untuk kemudian ya Melanjutkan kerjasama Kemudian memenangkan proses Pre-fill flash ini gitu Karena itu penting Tanpa ada komunikasi Sulit untuk kita membangun Apa Membangun Keyakinan bersama Untuk memenangkan proses Kontestasi ini gitu Nah sehingga Proses itu Yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Di dalam dinamika politik Yang Ya Kalau boleh kita katakan Relatif Cukup tinggi Hari-hari ini gitu Karena kita tahu Semua Semua mempunyai Keyakinan yang sama gitu Tapi pada titik akhir bahwa Orang ingin Ikuti yang menang Ingin bersama yang menang Itu Suatu hal yang Hampir pasti Itu di dalam Rumusan Apa Di dalam rumusan Pertanggungan kontestasi Politik terbuka Seperti hari ini Ya Ingin bersama yang menang Atau yang berpotensi menang lah ya Bang Andre Begitu ya Ya Pak Ahmad Kalau di Koalisi perubahan Untuk persatuan sendiri KPP Ini kan Kita tahu ya Bahwa Sejauh ini masih ada Tiga partai Yang kemudian Jika gitu ya Salah satu partai saja Ini tidak kemudian Atau pindahlah Transfer pemain lah Begitu Ke koalisi Lainnya Ini Terancam Tidak bisa Kalau melihat dari Presidential thresholdnya Tapi kalau untuk saat ini Trust yang dibangun Kalau sesuai Apa kata Bang Andre tadi Seperti apa di koalisi Ya yang jelas Pertama kan kita Kesepakatan itu kan Hasil dari proses gitu Dan proses ini kan berjalan terus Kalau dinamika tentu Tidak ada habisnya Semua dinamika Apalagi partai politik Kalau tidak berdinamika Malah Malah aneh gitu Dan juga Kalau untuk Kepastian Ya tentu pastinya nanti Ketika sudah didaftarkan Jadi Seluruh hal dalam Proses yang ada Tentu ada dinamika Dan semuanya juga Belum ada Kepastian Kecuali sudah Didaftarkan 17 Oktober gitu ya Sudah pastian kalau disana Tapi Proses yang berjalan Tentu kan kita Punya kesepakatan Lalu ada penghormatan Juga terhadap Seluruh koalisi yang ada Prosesnya pun juga Jelas Diserahkan ke siapa Apa namanya Arahnya gitu Terutama di kita kan Kita Berikan Mandat Untuk Capres kita kan Pak Anies Itu tidak berubah Tetap ada di Mas Anies ya Ya itu tidak berubah Ya tentu tapi Dan juga Kalaupun nanti Dinamika yang ada Ada perubahan Dan sebagainya Ini kan proses yang berjalan juga Sudah bisa Memperlihatkan Bagaimana Keseriusan itu Dibangun gitu Sekalipun nanti Misalnya di dinamika Dan sebagainya Menurut kami ya Sangat sayang sekali Karena Hampir setiap hari Kita sudah sosialisasi Tentang Capres kita Billboard-billboard Baliho Dimana-mana Juga sudah mengusung Capres yang kita usung Kegiatan juga sudah banyak Jadi Kalaupun akhirnya Nanti ada perubahan Dan sebagainya Tentu Pasti banyak pertimbangan Oleh Partai politik Yang mau Berubah gitu Ya tentu ini Satu hal yang Juga perlu dicermati Bahwa inilah Gambaran Keseriusan kita Dalam Membangun Koalisi yang ada Mengusung Capres Yang sudah kita Sepakati bersama Oke Gu Cazil Kalau memang nanti Menangkap Welcome-nya Mas Hasto Kepada Gus Muhaimin Untuk ke PDIP Begitu Akan tetap Apa value yang dibawa Sebagai cawapres Mas Ganjar Tentu Pak Muhaimin Membawa mandat Dari partai Dari Muhtamar Bahwa 2024 Gus Muhaimin Atau Gus Imin Harus masuk Di kertas suara Pilpres Menjadi mandat Yang ada Di punggungnya Gus Muhaimin Oleh sebab itu Seluruh proses Yang dibangun Ketika melakukan Kerjasama Itu dengan harapan Membawa Mandat itu Makanya Ya Yang terjadi Dinamikanya Sampai 11 bulan Dan juga Digoda Masuk di Cawapresnya PDIP Digoda nih bener Iya Kira-kira itu kan Godaan besar Oke Karena apa Ini partai besar Kalau godaan partai kecil Nah Gak dihitung ini Godaan partai besar Kalau ke PDIP 12 hari kelar lah ya Nah Kalau iya Makanya saya Sampaikan 11-12 Kalau gak jelas Gue lepas Karena Rumusnya Rumusnya begini Di dalam politik Cepat Itu tentu Ada yang dikejar Oke Lambat Lambat Karena Karena Tidak ada yang nunggu Juga untuk apa Jadi kita ini Mengukur volume Yang Pas Di dalam politik Kita Lari yang cepat Karena kita mengejar Sesuatu Ternyata gak ada juga Yang kita kejar Untuk apa Oke Kita berlambat-lambat juga Gak ada gunanya Kita juga gak ditunggu Oleh sebab itu Momentum Menurut saya ini penting Bukan soal cepat Atau lambat Ada yang menunggu Ada yang dikejar Gak Nah Kalau PKB jelas PKB Memiliki mandat Agar Gus Muhaimin Melalui Mutamar Melalui Jitimah Ulama Agar maju Menjadi Calon Presiden Ataupun Wakil Presiden Itulah yang kita kejar Itulah yang menunggu Kira-kira begitu Oke Makanya Ketika kita membangun Kerjasama Kita punya ukuran-ukuran Punya mandat Punya Sesuatu yang harus kita kejar Selain yang disebut Kemenangan ya Setiap Setiap kerjasama Pasti ingin menang Karena Sebagai apapun Visi Kalah Yang bisa dikerjakan Misalnya gitu Oke Yang digaris bawahnya juga tadi ya Ini bukannya Mengancam Gerindra Atau Mempush Gerindra Ini bahkan Gus Muhaimin yang dipush Begitu ya Sama Iya betul Karena Gus Muhaimin ini Yang punya mandat Untuk menyelesaikan Bersama Pak Prabowo Saya ke Bang Andri dulu Bang Andri Maaf Gus Saya ke Bang Andri dulu Sedikit Bang Andri Jadi kalau untuk di PDIP sendiri Ini kan Gus Muhaimin Sebenarnya masuk ya Kedalam 5 nama Yang kemudian disebutkan Mbak Puan Dalam survei-survei Juga masuk gitu ya Nama Gus Muhaimin Masuk gak kriterianya Kalau untuk Cawapres Mas Ganjar Ya Justru karena masuk kriteria itu Makanya disebut Menjadi Apa Opsi-opsi yang terbuka Dalam hal ini Kita lihat Kita tahu bahwa Gus Muhaimin ini kan Tokoh Yang memimpin Partai politik Dengan pengalaman yang Pengalaman yang panjang Dengan berbagai macam Tingkat kesulitan Dan Tantangan yang dihadapi Dan beliau Ya Survive di dalam Politik Sehingga Beliau bukan Newcomer Di dalam politik Sehingga Ini satu Satu hal Yang tentu Ya Patut Diapresiasi Saya kira Ini satu hal Yang Menyebabkan bahwa Ya Mbak Puan Menyebut Gus Muhaimin Sebagai salah satu Opsi Di situ Dan ini Membuka ruang Untuk berkomunikasi Dan saya kira Itu adalah hal Yang wajar tadi Yang kita katakan Gus Muhaimin Ini juga bukan 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 orang baru Dengan PDI Perjuangan Panjang sejarahnya Dengan PDI Perjuangan Saya kira teman-teman Ya teman-teman Di PKB pun tahu Kami di PDI Perjuangan Kami tahu itu Sehingga Untuk membangun Kembali ruang-ruang Apa Komunikasi Ya untuk membangun Trust Kita lihat ke depan Dengan Dengan Juga Mendengok sejarah Di belakang Kita melihat ke depan Bagaimana Kedepan Untuk Kepentingan Bagaimana Memenangkan kontestasi ini Dan Ya membangun Suatu pemerintahan Yang kuat Melanjutkan Pemerintahan Pak Jokowi Dengan Apa Legasi-legasi Yang sudah Dilakukan selama ini Saya kira Poin itu yang Perlu menjadi Apa Menjadi perhatian Menjadi catatan Kita bersama gitu Bagaimana dengan Dengan PKB ini gitu Bang Andri Tapi kalau dari Maaf Kalau dari 5 nama Nanti sebelum Ke 17 Oktober Akan Menyusut dulu gak Jadi 3 atau 2 Dan akan Diumumkan ke publik Gak kira-kira Itu relatif gitu Dalam arti Bahwa bisa jadi 5 langsung Jadi 1 Bisa jadi 4 Bisa jadi 3 dulu Nah itu kan Proses kan Tapi pada Dasarnya kan Toh Calon Wakil Presiden Itu hanya 1 Gitu Nah setelah itu kan Bahwa Di Di apa Di dalam Ruang Kerjasama ini kan Banyak hal Banyak opsi juga Yang lain Dan itu kan Itu kan Perlu dibicarakan Secara bersama Rasionalisasi Politik disitu kan Penting untuk Melihat bagaimana Membangun Suatu kerjasama Yang solid Dan mempunyai Trust Tadi Dan kemudian Bagaimana melihat Peluang-peluang Untuk memenangkan Itu ke depan Karena kita tahu Bahwa calon Wakil Presiden Itu cuma 1 Tapi juga Banyak ruang-ruang Politik yang ada Di dalam Bangunan kerjasama Yang bisa kita bicarakan Secara bersama Saya kira Ya itu Hal itu semua orang Sudah tahu Dan sebagai Politisi-politisi senior Teman-teman di PKB Pun paham benar Soal ini Bang Andri Tapi kalau Calon Wakil Presiden Mas Ganjar Sebagai ketua Om Parpol Apakah akan lebih Memiliki nilai tawar Atau tidak Menurut Anda Ya itu kan Bagaimana Muncul di dalam Pembicaraan Tadi Ruang-pembicaraan Sehingga ruang komunikasi Ini penting Kalau tidak ada komunikasi Orang akan hanya Saling bertanya Saling Bisa jadi juga Muncul kecurigaan Satu sama lain Kenapa Tidak ada patokan Harga yang mati Dalam arti bahwa Ada rumusan yang Eksak bahwa Ini harus seperti ini Harus Politik ini kan apa Politik ini kan Bukan ilmu pasti Dimana Ruang-ruang Kemungkinan-kemungkinan Harus dibuka Untuk kemudian Bagaimana membangun Tadi yang saya katakan tadi Penting Trust building Di dalam politik Untuk kemudian Ya kita bisa Bekerjasama gitu Karena kalau tidak ada Tidak ada trust Ya itu Bangunan kerjasama Itu akan rapuh Di dalam Proses politik itu gitu Jadi Saya kira Apa yang dilakukan oleh Ya PDI perjuangan selama ini Adalah Membangun basis Membangun basis Apa Kerjasama itu Dengan Komunikasi Untuk membangun trust Itu antara Membangun saling percayaan Antara Teman-teman Ya kita Pemain-pemain kawakan Yang kita sebenarnya Sudah saling tahu juga gitu Saling paham Karena ini sih Kita cukup lama Dalam Dalam dunia politik ini Dan Saya kira tinggal bagaimana Membicarakannya secara terbuka Secara Apa Dengan Untuk kembali membangun Kepercayaan itu Melihat ke depan Dengan Pengalaman-pengalaman Sejarah yang ada Di belakang gitu Kenapa Bagaimanapun kita tidak bisa Melupakan Proses perjalanan sebelumnya Dan Itu adalah Standing point Untuk melihat hari ini Dan kemudian Membangun suatu Kerjasama yang lebih solid Kedepan Oke Setuju Kalau untuk Pak Ahmad Pak Ahmad Kalau untuk di Perubahan sendiri Koalisi perubahan sendiri Sejauh ini apakah Tetap terbuka Dalam opsi Cawapres Ataukah itu diserahkan saja Ke Panis Atau seperti apa Karena kan ada tim 8 juga Sebenarnya yang bekerja di bawah Ya sebetulnya Kalau disebut secara umum Tetap terbuka Sebelum daftaran Gak ada yang tertutup Oke Karena semua Tetap berdinamika gitu Semua proses ya Tetap ada dinamikanya Dan ya tentu Kalau kami Karena sudah ada Kesepakatan-kesepakatan Ya itu Masing-masing Menghormati Tapi kan kesepakatan juga Siapa yang bisa Menjamin Karena tidak Bukan-bukan sebuah jaminan Ya lebih ke Komitmen bersama saja Jadi Kalau aspek itu ya tentu Semua terbuka Dan bahkan ya Komunikasi dilakukan juga Ke berbagai Partai politik Juga masih tak berjalan Yang memang Kenapa mungkin Selama ini Kami juga didorong Pak Anies Untuk segera Membukan cawopres Ya mungkin bisa saja Harapan Pak Anies Membukan cawopres Lebih cepat itu Justru akan Membuat peta politik Akan lebih Berdinamika lagi Karena sudah jelas Siapa cawopres Sehingga yang lain Tinggal Akan menyesuaikan Tentu Hal itu Makanya Menjadi salah satu Nilai penting juga Kenapa cawopres Mungkin menjadi Perbijakan publik Tapi menurut kami Kerja-kerja politik Yang sudah dilakukan Di koalisi Perubahan ini Kita Sudah Cepuk panjang Sehingga Apa yang sudah Berjalan Menurut kami Sudah gambaran Bahwa kita Justru sudah Fokus untuk Sosialisasi Dan pemenangan Sehingga Hal lain Tentu akan Mengikutinya Pak Hamata Bucoran sedikit Pak sedikit saja Kalau untuk Di perubahan sendiri Ini akan mengumumkan Pertama Atau Menunggu yang lain dulu Ya kalau Itu diserahkan Ke Panis Tapi kalau dari Yang pertama Alhamdulillah Kita kan yang pertama Mau bukan cawopres Mudah-mudahan Kalau Bisa nanti Cawopresnya yang pertama Juga Entah yang pertama Tapi di hari Pendaftaran Ya mungkin juga Oke Maksudnya itu ya Bukan yang pertama kali Mungkin saja yang pertama Tapi di hari pendaftaran Kan itu juga Mungkin Bagus-bagus juga Yang tetap yang pertama Oke Gus Gimana melihatnya Akan tetap Di menit-menit akhir Atau kalau untuk PKB sendiri Ini akan ada Transfer pemain yang Lumayan seru kita lihat Ya tentu Dinamika dan momentumnya Dalam Satu bulan ini Menurut saya Dalam 30 hari ini Ini menjadi momentum Yang sangat penting Oke Jadi di bulan Agustus Pasca Presiden Menyampaikan Bidatu kenegaraan Dan juga Dinamika Politik yang lain Saya melihatnya Dalam 30 hari ini Akan terjadi Semacam Pemadatan gitu Pematangan Di masing-masing Koalisi Untuk memastikan siapa Kalau itu tidak terjadi Dalam 30 hari ini Maka akan terjadi Pada saat Injury time Dan itu bagi PKB Sudah disebutkan Jadi itu bagi PKB Hal yang biasa Oke Bukan deadline Dan tentu bagi Partai-partai yang lain Juga sesuatu yang biasa Jadi Tapi ini Momentumnya memang Ada di 30 hari pertama Dan 30 hari kedua ini Kalau lepas dari itu Sudah lewat Nah ambah nih 30 harinya ada dua Jadinya Itu mah sampai Injury time Kan memang begitu Ini tahap pematangan Tahap pendaftaran Seperti yang disampaikan Kalau 30 hari yang kedua Itu hanya di Injury time Itu yang saya maksud Jadi Namun dua Momen ini Bagi masing-masing Koalisi Itu dia saatnya Saling mengintip Dan saatnya Saling menggoda Saatnya membangun Formasi Ya itu yang Disebut tadi Bisa Kemudian terjadi Formasi yang Sangat berubah cepat Dan perubahan Mempengaruhi Masing-masing formasi Atau juga Masing-masing tokoh yang ada Saya pikir Itu yang Akan menjadi Pengamatan Dari semua Partai politik Atau partai yang Bekerja sama hari ini Oke Baik Guz Jazilul Fawait Wakil Ketua Umum PKB Bang Andrea Sugoparera Politisi Kawakan PDIP Kemudian juga ada Wasek Jen DPPKS Ahmad Fatul Bari Terima kasih Bapak-bapak sudah Makan waktu pagi hari ini Tapi kalau dilihat Secara umum Sebenarnya seru ya Politik kali ini Kemudian Banyak begitu ya Dinilai Untuk bersibuk Untuk berkompetisi Kemudian juga Otak-tik jawab Presiden juga koalisi Dan tidak ke isu-isu lain Yang kemudian bisa Mencederai kita semua Semoga ini bisa dijaga Sampai nanti 17 Oktober Kemudian juga 14 Februari tentunya Sekali lagi terima kasih Salam saya selalu Terima Saudara polisi melakukan Otopsi pada jenazah Yang ditemukan di Jombang Jawa Timur Korban diketahui Berjenis kelamin perempuan Usia 25 hingga 50 tahun Informasi lengkapnya Kami hadirkan Sesaat lagi Hanya di Sapa Indonesia Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton